Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu semuanya, pada hari ini kita akan melaksanakan In hari ketiga ya Bapak-Ibu Setelah kemarin kita in dua hari dan empat hari on Hari ini jadwalnya adalah analisa evaluasi supervisi akademik 120 menit Kemudian dilatih dengan analisa evaluasi hasil supervisi akademik Hasil on buku dua Kemudian yang terakhir adalah analisis evaluasi hasil supervisi akademik Hasil on hari ketiga dan keempat Barangkali itu untuk jadwal hari ini Dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan Sampai berakhir di pukul 15.00 Terima kasih, maka terima kasih Maka Ibu pasnya Mudah-mudahan Ibu semuanya diberikan Ibu bakal sederikan sehat Ibu juga sebagai fasilitator Dimudahkan, disehatkan, dikuatkan Maka begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di Alhamdulillah Hari setiga ya Sesuai dengan jadwal yang Sudah disampaikan oleh Ibu Kita sekarang agendanya Adalah pelaporan hasil on Dari on 1 sampai on 1 Ini maksud untuk Untuk seseorang yang terkasih Yang tersayang Di rumah masing-masing Jadi ngatanya Tapi itu pesalu Dirimu laksana surgaku Tempat mencurahkan semuanya Ya Mungkin saat itu sesuatu aja Dirimu laksana surgaku Tempat ku mencurahkan Segala rasa cinta ini yang terus Di dalam hatiku Pas gitu aja Semuanya ya Untuk sistematika pelaporan Supervisi akademi on 1 WLH3 Ini terdiri dari Identitas Kemudian pengetahuan Rangka pikir pengecahan masalah Kemudian pendekatan dan Metoden Supervisi Kemudian hasil pelaksanaan Supervisi Di dalam keadaan Di dalam keadaan Selanjutnya adalah Penutup dan terakhir Adalah kelempiran Yang kelompok 1 Yang Ini yang Kalian tanya Yang kelompok 3 Masih ingat sudah Lepasannya Yang kelompok 3 Lepasannya 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 Oke Lepasannya 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 Baik, Bapak Ibu Supaya kita buku Supaya kita semangat Saya ada sedikit Jari-jari juga ya Buat kita semua ya Kalau saya bilang Semangat pagi Bapak Ibu Semua Bilang Pagi Pagi Gitu ya Kemudian kalau saya bilang Kamat MA Kabupaten Jamis Kompak, hebat Luar biasa Kompak Ini hanya kompak Hebat, luar biasa Kita coba ya Selamat pagi Pagi Kamat MA Kabupaten Jamis Kompak, hebat Luar biasa Baik Pak Ibu Saya akan coba Menyampaikan hasil On Saya di lapangan selama 3 hari Dari mulai hari Eh 4 hari ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ini Hasil Supervisi Saya lakukan di Madrasa Alia Plus Guru Hidayah Yang lokasinya Bapak Ibu ada di Desa Sinanguni Kecamatan Pamarican Kemudian Ya Dalam usaha Bantu guru Mengembangkan Kemampuannya Mengelola proses Pembelajarannya Dari Dari hasil Supervisi sebelumnya Di sekolah saya Terdapat Beberapa Kelemahan Yang ditemukan Baik dalam Administrasi Pembelajaran Melalui pada Proses Sampai penyelayan Maka Dengan ini Akan jadikan dasar Untuk melakukan Supervisi Ya Bapak Ibu Bapak Ibu Yang disabati Untuk selanjutnya Adalah Presentasi Bani Kompok 2 Laporan Supervisi Yang telah Dilaksanakan Pada hari Kami Laporan Yang dilaksanakan Di sekolah Saya Dari Bapak Bapak Memayang Ada beberapa Hal yang Sepertinya Harus kita Laporkan Kita Laksanakan Dan tidak Dispustikan Terus saja Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini adalah Laporan Supervisi Akademik Mas Ibi Pamar Saya Sebelum Selanjutnya Pertanyaan Kompetensi Supervisi Kepala Patrasa Memiliki Peranan Dalam Menjamin Keperlangsungan Proses Pembelajaran Dan akan Menjadikan Target Peningkatan Prestasi Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rekan-Rekan Rekan-Rekan Seperti Keperjuangan Yang Berbahagia Bepada Kesempatan Hari ini Saya Mewakili Kelompok 5 Akan Menyampaikan Raporan Dari Hasil Supervisi Terutama Kaitan Dengan Kegiatan Or 1 Sampai Or 4 Keperlang Supervisi Akademik Program PKB Kepala Madrasa KMF Akal Keperlang Jangis Di Madrasah Angliah Hintangul Palah Pak Keperlang Kita Langsung Saja 12 Waktu Ini Slep Yang Dibuat Sendiri Mohon Maaf Misalkan Dengan Bukur Tidak Ada Operator Tidak Mengusahkan Operator Operator Sudah Dikau Banyak Jadi Supervisi Yang Dikadam Kali Kami Tentunya Kita Acuanya Tadi Sudah Disampaikan Juga Lagi Yang Lagi Kita Acuanya Pada Pada Bukur Agamanya Yang Sudah Disampaikan Kemudian Supervisi Yang Kami Lakukan Tentunya Supervisi Akademi Salah Satu Hal Yang Sebetulnya Sudah Lumprah Harus Dilakukan Setiap Tahun Belakang Tentunya Tambahkan Lagi Untuk Untuk Satu Silahkan Kita Lanjut Ke Diskusi Ya Iya Tapi Kayaknya Kelihat Habis makan Terus Lihat Mata Ada yang mau Masih Spring Lagi Nggak Ada Ada Lagi 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 Supervisi Tidak Harus Salah Satunya Salah Satunya Yang Pertama Bisa Lagi 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 Jadi seperti misalkan peneruan ada klaster belakang kedua, kalau saya memang tidak pakai judul itu Bu, seperti misalkan ada pelaksanaan, di bawahnya ada percanaan gitu kan, kalau saya langsung percanaan tapi poin-poinnya ada gitu, tapi tidak pakai A, B, C, D, seperti itu. Sistematika yang harus kita jadikan acuan dalam menyusun laporan. Dari segi memang secara katulah tidak, tapi slide-slide-nya memang menarik, jadi harus kita angkat jempol untuk tidak mewakili apa yang juga disupervisi, sengaja memang. Jadi biar menarik, karena harus ada eye sketching gitu ya. Ini kita punya, kalau misalkan buat laporan punya persepsi yang sama, karena selama ini mencari sendiri itu macam-macam gitu kan ya. Sehingga dengan persepsi yang sama dalam membuat sebuah laporan pun itu tidak akan salah. Jadi yang kita terangkan itu bukan foto, jadi poin-poinnya kalian itu penghiasan eye sketching saja supaya lebih menarik. Kan artinya, maksudnya untuk mempermanis gitu ya, tapi jangan sampai begini, background itu harusnya, harus nyambung gitu Pak, harus nyambung antara, itu kan foto-foto itu kan background-nya ya. Sebetulnya kan ingin menerangkan yang pokoknya yang ini gitu ya, ini background-nya. Nah, kalau tidak nyambung, nanti justru dulu saat teori pernah begini nih Pak, menjelaskan, kalau menjelaskan sesuatu, itu jangan dulu yang dijelaskan itu dikasih gambar-gambar gitu Pak. Nanti sebabnya ketika ngomong kita, dia asik aja lihat gambarnya gitu. Nah seperti ini juga begitu Pak. Jangan tengok kanan, pada saran debak, pasti tengok kanan, padahal perintahnya jangan tengok kanan. Insya Allah saya makfum maksudnya begini, menurut hemat saya, bahwa foto-foto dalam laporan Supervisi Akademik ini, bukan hanya sebuah pemanis, tapi adalah bukti fisik yang harus kita lampirkan pada poin dan tunjuk, itu maksudnya Pak. Problemnya sama dengan lempangan berungan, kebanyakan di rumah kemarin, yaitu membuat soal dulu baru kisih-kisih. Ya, ini juga yang dibahas. Berarti ini temuan bagus ya, Bia? Temuan bagus, Pak. Temuan bagus, di semua maksasa, jadi rata-rata membuat soal dulu, kemudian membuat kisih-kisih. Itu pun kalau diminta kisih-kisih, kalau tidak minta, tidak ada kisih-kisih. Kemudian, pendekatan Supervisi tidak dijelaskan. Jadi ketimbang prinsip yang ditampilkan dalam layar, mungkin akan lebih tepat, pendekatan dan metode yang digunakan dalam Supervisi Akademik. Dan insya Allah, dengan berbagai masukan, misalkan dari setiap pesertan di sini, nanti kita akan mendengarkan kesimpulan akhirnya seperti apa. Dan itu mungkin nanti akan kita jadikan peringangan. Untuk kita bersama-sama, supaya nanti ada keseragaman, khususnya dari kita yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah peralaman pada saat akreditasi dari si ASP ya. Kalau saya kan kersihan lama, tapi dua tahun lanti, pulang lanti, mengakreditasi, harus bersiap-sian dari sekarang. Empat tombol ini itu, dari mulai perencanaan sampai tindak lanjut, dokumennya ada, aksesor ya memberikan nilai yang terbaik. Akreditasi atau keuntungan seharian kita, Ya, yang jelas, walaupun tidak selalu harus sama gitu ya, walaupun berbeda, yang penting poin-poin yang diperlukan dikirimkan di situ ya. Dan yang lebih penting lagi, kita sebagai pembuatnya, bisa mempertanggungjawabkan itu, menjelaskan itu. Sehingga, para yang membutuhkan penjelasan, kita pasti bisa menjelaskannya. Saya mesti begini, Bapak-Ibu sekalian, nanti tanggal sekian itu akan ada, apa namanya, support PC dan support pengawas, kalau siapkan administrasinya. PC-PC sangat soal T dibayar, gue nantar. PC-PC dibayar, soal dibayar, dan guru T, sekolah-sekolahan mungkin, untuk membuat PC-PC dan soal. Dan yang selanjutnya, teknis yang digunakan, supaya Bapak-Ibu-Buru kita itu betul-betul membuat PC-PC sebagai langkah awal untuk membuat soal, pamidi abe, gitu ya namanya. Dan kan, dua minggu kebelakang, saya sudah menemonstruksikan untuk membuat PC-PC. Setelah dilihat, di-acet, di-manipul, 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 PC-PC baru bisa membuat soal. Itu mungkin cuma teknis, agar mereka, para tanah-tanah terdidik itu, bisa lebih teti-belagi, karena memang PC-PC dan naskah soal itu suatu keharusan. Begitu berhubungan dengan administrasi dan lain-lain, Wah pokoknya selalu luar biasa untuk kelompok penawas tersebut Harus ya lu harus dibiasakan menulis dan mengatakan kepala makasah bukan kepala sekolah Gua berbeda juga Karena baik terlupa dokumentasi foto maupun lainnya Saya kelompok keempat kebetulan ini gak tau komplem gak tau apa Paling banyak masjid seternya ini baras dendam Saya akan bacaan dulu nanti langsung mencari solusi atau seri Kelompok lima meninggal pilih kritik pengenternya Nungkai Hiji memotivasi bagi kami untuk Superbis itu Baga kami sangat bagus Pengentang ngirim negas dan merampai Kupa OPN Ada analisis hasil kemudian ada rencana tindak lanjut Bismillahirrahmanirrahim Ibu ini adalah laporan Superbisi Akademik Yang telah kami lansarkan selama on 1, on 2, on 3 sampai on 8 Mudah-mudahan laporan ini akan menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi saya secara pribadi Juga bagi kita semua Benarnya itu dari Allah Salahnya dari saya yang mempunyakan terpatasan di bilan ini Itu saja Assalamualaikum Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati